Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung emas dan kaos ofisial ikatan cinta untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Beberapa kali, akhirnya puluhan tahun takut dengan istrinya. Sama yang di titik ini. Jadi suami takut sama istri karena kesalahan dulu. Nah disini... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya Siraman Kolbu yang sedang menyaksikan acara ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ketika ada permasalahan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk penyelesaian permasalahannya. Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi ke jalan Allah yang lebih baik lewat wasilah program Siraman Kolbu. Senang sekali saya Ibu Bimolana beserta guru kita Paus Adhanu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa tentunya yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada pasti sudah ada yang berumah tangga. Usia rumah tangganya barangkali ada yang baru hitungan bulan, tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Nah tema kita pagi hari ini bagus sekali itu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pasti masing-masing rumah tangga punya cara tersendiri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga nih Pak Usad. Salah satunya kita bahas yang seorang istri misalkan, itu bagaimana caranya dia selalu tampil cantik. Sebelum melahirkan, setelah melahirkan, kalau bisa sama lah gitu ya. Ke dokter menghabiskan biaya yang cukup lumayan untuk mempercantik dirinya mungkin dengan cara ada suntik lah dan segala macem. Sebetulnya cara-cara tersebut dari sudut pandang Pak Usad deh gitu ya. Itu diperbolehkan atau seperti apa cara yang lebih optimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Silahkan tausianya Pak Usad. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Alhamdulillah. Tema kita manis ya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya sesuatu yang kadang-kadang itu kita jadikan doa agar rumah tangga kita itu sakinah mawada warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Senantiasa saling mengerti pengertian ya saling sayang, saling cinta. Nah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini memang tidak bisa dikatakan mudah. Ya tidak bisa dikatakan mudah. Karena ujian dari Allah Ta'ala itu banyak sekali. Umpamanya seseorang menikah itu betul-betul mencoba ya ada di realnya Allah ya. Tidak ngawur, tidak kacau, tidak ingin hanya mencari uangnya saja. Umpamanya maaf-maaf ini saya minta maaf sebenarnya. Tapi saya menceritakan apa adanya. Selama ada di realnya Allah mudah-mudahan sih ya rumah tangga itu memang bisa dalam kondisi yang baik atau utuh. Nah utuhnya di rumah tangga ini bukan berarti rumah tangganya tidak bercerai itu dianggap oleh Allah Ta'ala ini utuh dan menjadikan berkah belum tentu. Karena utuhnya rumah tangga ini dari sisi manusianya. Nah dari sisi Allah bagaimana? Memang ada orang, suami, sama istri itu rumah tangganya kelihatan utuh. Tetapi suaminya cari uang, cari rizki, ikhtiar ya mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari rizki. Tetapi sampai di rumah ya dia juga nyuci pakaian istrinya, ya anaknya, ya dia juga nyetrika baju anak istrinya, ya dia ngepel, ya dia membetulin pintu dan sebagainya. Nah apakah ini bisa menjadi baik dihadapan Allah Ta'ala? Belum tentu. Karena satu hal, tugas masing-masing suami istri itu ada. Yang kedua saling pengertian boleh suami itu membantu tugas istri. Membantu bukan berarti menjalankan tugas istri, kan beda ya? Nah ini harus diketahui. Nah karena si suami ini takut dengan istrinya, galakan istrinya, apakah ini bisa nanti sampai akhirat? Walu alam. Tapi saya mencoba mengajak berpikir. Ari Jalu, kawamunah ala nisa, laki-laki ini adalah pemimpin dari wanita, ya berarti dia seorang pemimpin. Tetapi di dalam memimpin biduk rumah tangganya, dia selalu takut dengan istrinya. Sehingga dengan kondisi-kondisi istrinya salah dibiarkan, salah dibiarkan. Puluhan tahun sampai meninggalnya. Apakah dia bisa mengamalkan ayat tersebut? Nah ini bisa kita berpikir. Kalau si suami tidak mampu mengamalkan ayat tersebut, sehingga menjadikan istrinya itu jumawa atau menang sendiri dengan egonya, apakah ini bisa masuk surga? Walau-walap. Pemirsa sudah pada faham. Kemudian apalagi? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini lebih berat lagi. Seorang laki-laki, seorang pemimpin keluarga, punya istri, punya anak, ini kita harus pahami. Kalau ada kesalahan pada istri, suami harus tegas mengatakan bahwa kamu salah jangan lakukan. Tetapi kalau dia, suami ini, membiarkan istrinya itu salah, diem. Kenapa? Karena si suami pernah melakukan kesalahan beberapa kali, dan akhirnya puluhan tahun takut dengan istrinya. Sama yang di titik ini. Jadi suami takut sama istri karena kesalahan dulu. Nah disini sama, berarti kalau istrinya itu senantiasa ingin menang dalam keluarga, suaminya diam, padahal yang ingin menang itu adalah salah. Suaminya adalah membenarkan apa yang salah yang dikerjakan oleh istri. Itu juga sama, berarti mengizinkan keluarga ini akan masuk neraka. Nauzubillah semua. Nah, inilah harus kita ketahui. Mempertahankan keutuhan rumah tangga, dihadapan Allah itu sulit. Bukan hanya perkawinan yang utuh, tetapi adalah menjaga iman kita kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus taat. Kalau momennya kita punya istri harus belajar taat juga pada Allah Ta'ala. Sehingga apa tugas suami dikerjakan karena Allah. Apa tugas istri dikerjakan karena Allah Ta'ala. Dan semuanya saling pengertian, saling senyum. Jangan cari gara-gara mudah-mudahan. Keluarga ini utuh di mata manusia dan Allah ya. Amin. Sulit. Sangat sulit. Tetapi harus difahami memang yang namanya masuk surga itu sulit. Jangan dianggap remeh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Sehingga kita bisa menjadi lebih pandai bagaimana masuk surga itu dengan keluarga utuh. Ayo kita belajar. Taukut yang benar. Insya Allah. Wallahu alam. Wallahu alam. Barakallah. Pak Ustaz, terima kasih tausiahnya. Luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Mirza yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Mempertahankan keutuhan rumah tangga. Monggo Ustaz, Asipi Dayat. Terima kasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala muhammadu ala li muhammad am'abadu. Ustaz dan nu guru kita yang kita cintai dan Allah muliakan. Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNCTV dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di suasana yang bahagia insya Allah. Dan Allah mudah-mudahan mencatat kebaikan kita dengan sebaik-baiknya catatan. Para pemirsa MNCTV dimanapun berada. Materi kita kali ini adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kita akan awali dengan satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahimina syaitanirroji bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalatul jinnah wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah. Itu tidak ada lain kecuali adalah untuk mengabdi kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang salah satunya yaitu adalah berumah tangga. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Cara mempertahankan keutuhan rumah tangga. Resep pertamanya kita harus tahu tujuannya. Jadi harus kembali kepada tujuan kita. Diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ibadah. Salah satu ibadah itu adalah berumah tangga. Maka supaya utuh rumah tangga kita. Suami harus faham tujuan berumah tangga untuk apa. Istri harus faham tujuan berumah tangga untuk apa. Ketika tujuannya ibadah kepada Allah. Maka insya Allah rumah tangga akan adem ayem. Amin. Tapi kalau misalnya kita rumah tangga. Tujuannya bukan karena untuk ibadah kepada Allah. Pasti akan banyak masalah. Sekalipun mungkin ya tadi Mas Bobi bilang setelah melahirkan. Pergi ke dokter blablabla segala macam. Ketika tujuannya bukan ibadah kepada Allah. Maka yakinlah pasti akan terjadi turunnya rasa kasih sayang. Mawad dahwar rohmah. Kenapa? Kecantikan akan luntur. Betul. Kegagahan akan hilang. Kalau kita hanya melihat fisik. Tapi kalau tujuannya lillahi ta'ala. Ibadahnya karena Allah. Berumah tangganya karena Allah. Insya Allah lurus-lurus saja. Jadi resepnya yang pertama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga itu. Tujuannya luruskan kita berumah tangga karena Allah ta'ala. Ibadah. Yang kedua tentunya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Suami harus paham tugasnya. Istri harus paham tugasnya. Banyak diantara kita akhirnya jadi simpang siur. Kadang-kadang istri mengerjakan pekerjaan suami. Suami mengerjakan pekerjaan istri. Nah kira-kira siapa yang seperti itu ya? Mudah-mudahan pemirsa FNCTV tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada, yuk bareng-bareng kita luruskan. Jadi istrinya paham apa tugas dan kewajiban sebagai istri. Suami pun harus paham apa tanggung jawab dan juga pekerjaan yang harus dilakukan oleh suami. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga tentu kita harus memiliki contoh. Contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari. Supaya rumah tangga utuh itu adalah kembali kepada Rasulullah. Rasulullah itu ternyata sama istri baik. Dan dia pun ternyata sesekali membantu istrinya. Ketika pakaiannya robek, jahitnya sendiri oleh Rasulullah. Nah kita seperti itu apa enggak? Jadi berkiblatlah kepada orang yang telah sukses dalam rumah tangga. Siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kata-katanya sangat membuat hati istrinya senang. Ya makanya kan pernah sesekali Rasulullah menyapa istrinya dengan ucapan apa? Ya, humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Ini artinya membuat bahagia pasangan hidup kita, cara kita untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi jangan juga misalnya istri kita gendut dibilangnya. Eh, dut, dut. Ya itu salah juga. Jadi carilah bahasa-bahasa yang menyenangkan untuk pasangan hidup kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berumah tangga. Sakinah Mawadah Warahmat. Amin. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tawasianya. Pemirsa berbicara masalah pertangga kutua rumah tangga. Bukan hanya berbicara sekedar penampilan fisik saja. Mempercantik diri atau untuk suaminya juga bagaimana caranya supaya terlihat tampan selalu olahraga dan sebagainya. Itu penting tapi bukan yang utama. Yang utama tetap sesuai dengan syariat Islam. Menjalankan keluarga yang sakinah Mawadah Warahmat. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Menurut-menurut saya dipahami. Sekali lagi terima kasih guru-guru saya. Selanjutnya kita akan ada segmen TPU Tanya Pak Ustaz Danu. Ustaz Danu akan menjawab pertanyaan pemisah di Instagram atau Facebook Jalan MZTV. Seperti apa? Jangan kemana-mana tetap di siraman kolbu. Terima kasih telah menonton!